Selamat siang kawan ya, nah itu kita nanti mau belajar di daerah soket DLC Honda Di bagian soket DLC ya, atau data link connection nya, data link connector nya Nanti kita mau belajar sedikit tentang pengertian kabel nya Maka kalau di Honda bisa di reset menggunakan 2 cara Atau di setting ulang menggunakan 2 cara Satu menggunakan diagnostic tool, jadi keadaan-keadaan analisis suatu masalah Langsung kelihatan, ataupun bisa dilakukan secara manual Masa enak, even novel loh mas, pes patok Tunggu Pes patok Rorot Oke Semua motor Honda ya Semua motor Honda dari generasinya BP, Matic, maupun Sport Namun yang kita bahas disini dari alnya Matic Honda Injeksi Sama, untuk pengertian warna-warna kabel nya sama Di Honda ini kan kabel DLC nya ada 4 ya Satu soket ada 4 kabel Nah setidaknya kalau kita tahu Tujuan arti warna kabel tersebut Kita bisa menganalisa Misalkan Anda ada scanner Kok dicolok scanner, kok gak membuka scanner nya Nah mungkin kan ada sesuatu di daerah perkabelan tersebut Ataupun Sampai mencolok pakai soket DLC Kok gak bisa lihat historinya Nah itu kan Oke Dari generasinya Honda Injeksi Dari bit kasar Sampai dengan yang halus Sampai dengan vario Sampai dengan yang kesini Soket DLC kabelnya 4 Letak soket DLC Setiap motor beda-beda ya Tidak bisa dipukul rata Terserah pabrikannya Mau diletakkan dimana Kalau yang bit kasar itu kan Disini Bit tater kasar Bit tater halus Rata-rata disini Vario itu Kalau vario 150 Yang aginya dibawa Disini Pokoknya ditutup Pakai tutup merah Kalau yang vario all Disini Kalau yang support Macem-macem lah Terserah dimana Dia mau ngeletakinya Nah ini Kabelnya ada 4 Nanti kita ngebahas tentang Pengertian kabelnya saja ya kawan ya Kadang-kadang ada kawan yang belum tau Ini kabel 4 Disuka DLC Honda Injeksi Al Honda Injeksi Bebek Mautomatic Ini kabelnya kabel Blobos Itu larinya kemana sih Dan nanti Kalau kita mau reset manual Itu larinya Di kabel mana Serta Kalau kita mau scan Itu yang mana Kalau pakai scanner Ini kita pakai Vario aja lah Itu Kan masih ditutup Tutup Di apa Kaper aginya Di badan buka Itu sama saja Mewakili Ini ya Yang kita bahas Dari Vario Vario apa saja Oke Soalnya DLC Disini Ini ya Disini Letak agi Di atas Kalau yang Vario Satu di lima All Ini sokat DLC Berdampingan Dengan boxy Cring Ditutup Merah Tutup Boning Dikus Dari mana Ini ngambil Set warna Kabel Ini Oke Tok ya Re Sebentar Sedikit Kasih Lihat Kabel Terima lebih mudah pada membuka semua nggak ada inspirasi kita ambil dari posisi nok pembatas cendilan ini kelihatan nggak nah ketoklah yuk nah gini ini ada kabel empat ini ada kabel empat kita patokannya belahan atas sini Rek kuncian ini ini empat kabel berdampingan terbelah tidak jadi terhitung dari kuku ini yang sebelah kiri dan sebelah kanan sudah beda arti kabel naik setiap warna kabel punya arti tersendiri kita pelajari dari sisi sebelah kiri terhitung dari kuncian soket ini semua honda injeksi ini khususnya di al honda metik ya ini kabel warna oranye leres putih kemudian hitam leres putih kemudian hijau leres hitam kemudian coklat polos oke kita bahas dulu untuk kabel yang sebelah kiri itu oranye putih atau oranye wet dengan black wet atau hitam putih oke kita masuk di kabel warna oranye leres putih ini artinya kabel kiling kiling ya kiling itu nanti masuknya ke ecu dari empat kabel ini ada satu kabel yang dia tidak masuk di ecu yaitu di kabel hitam leres putih ini penjemperan output 12 volt untuk yang tiga kabel selain hitam itu semuanya masuk ke ecu ya kalau yang kabel terjemper hijau oranye itu terjemper yang real tidak ada semperan itu oranye putih dan coklat nah untuk kabel oranye leres putih ini artinya yang kita bahas tadi kiling itu yang berfungsi untuk mendata atau yang mau masuk ke scanner terserah dari scanner versi apa hadiah maupun scanner secara yang lain jadi kabel ini berfungsi untuk pendiagnosa yang mau masuk ke alat scanner ya pastikan kiling ini enggak putus dengan jalan jadi orang langsung masuk ke ecu tanpa ada penjemperan kemudian hitam hitam leres putih ini artinya 12 volt setelah anda lakukan kunci kontak disini harus ada arusnya kalau disini tidak ada arusnya maka kita tidak bisa mendiagnosa menggunakan scanner walaupun anda colok scanner scanner yang bagus pun yang mahal pun kalau kabel hitam ini putus maka dia tidak akan mendata ke scanner karena kabel hitam leres putih dan oranye leres putih ini yang berfungsi untuk yang akan masuk ke data scanner ya jadi pahami dari sini ya Oke kemudian kabel warna hijau leres hitam atau green black serta coklat polos ini ini masuk ke SCS atau data ke dlc ya untuk pendataan atau untuk mereset secara manual jadi yang orang dengan yang hitam itu untuk mereset yang menggunakan scanner kemudian kalau yang ibaratnya hijau hitam serta coklat ini yang untuk mendata secara manual jadi kalau anda ada scanner di colok scanner yang terdata hitam dan oranye kalau anda mau manual atau pakai SCS atau pakai soket dlc atau pakai kabel anda hubungkan hijau leres hitam serta coklat ya Oke jadi pahami dari sini ya yang coklat ini nanti masuk ke ecu artinya SCS untuk data masuk connection kemudian yang hijau ini artinya masanya masa ini tidak disambung di masa rangka ya tapi masa ini langsung masuk ke ecu namun di masa ini dia masih di jumper kedua titik satu ke titik soket standar samping yang nanti soket tersebut akan berhubungan ke masa ecu serta untuk versi motor yang punya sensor speed di belakang ini terkonek di sensor speed belakang juga ya jadi kalau anda mau nyekan secara manual yang anda ambil atau yang anda hubungkan di kabel hijau leres hitam dan coklat jangan oranye dan putih ya nggak akan fungsi oranye dan putih itu nanti untuk mendata kalau sampai ada ada scanner kalau enggak ada scanner ya kita tusuknya di kabel warna hijau leres hitam dan coklat jadi pahami dari sini ya jadi pakai kabel sampean atau kawat tekukan ngunuhi contoh ya contoh mana ya kabel Hai nih kabel atau jemitilah terserah yang anda colok nanti kalau untuk mereset ulang atau menyetting ulang data itu di kabel hijau polos dan coklat polos sambungkan gini tas ya baru nanti anda akan bisa melihat histori apa yang terjadi sebelumnya kemudian anda nanti akan menghapus data dan akan menyettingnya ulang jadi yang anda ambil coklat dan hijau polos coklat itu SCS masuk ke hijau tidak ada penyemperan kalau hijau itu masa yang nanti itu bekerja sama dengan swissar samping serta sensor PS yang punya sensor PS dan disitu nanti dia akan terangkai masuk ke hijau juga sebagai masanya dia kalau anda ambil yang orang dan hitam ya enggak fungsi ya satu enggak fungsi keduanya malah bahaya uang yang item ini plus untuk yang orang orang itu SCS apa kilingnya sedangkan kita butuhnya untuk setting manual jadi kita ambil aja hijau polos dan coklat ya atau sampai pakai DLC ini tak tak kasih lihat nih kalau DLC ini tas kan manual nih saat yang terhubung di coklat dan hijau ya Oke jadi kami Oke semua Honda injeksi kabelnya pasti pepat letak soket DLC macam-macam terserah pabriknya mau diletakkan dimana setiap motor beda-beda biasanya berdampingan enggak jauh dengan aki enggak jauh-jauh dengan aki keadaan soket DLC tersebut soket untuk mendata sebuah sistem program di dalam ECM nya ya jadi kalau kita mengetahui arti warna kabelnya enak Oh ini kabel ini larinya kesini larinya kesini kalau kita pakai scanner kok enggak bisa connect ya pada scannernya masih aman enggak ada masalah kita cek dulu tegangan 12 pol ini ya Anda pakai test pen 12 pol karena kita mau ngecek 12 pol tegangan jadi test pennya taruh masa satunya taruh sini masih hidup enggak enggak hidup ya berarti nanti scan enggak bisa aktif dong kalau hidup kok enggak bisa nyekan ya padahal ecu nya ori Nah kita cek kabel oraneras putih putus enggak kalau enggak putus kira berarti ada kemungkinan ecu karena dia langsung masuk keling kemudian kalau sampai pakai manualan kok enggak bisa mendata kita cek dulu pastikan hijau enggak putus ya itu coklat enggak putus kalau disini enggak putus artinya yang kerangkai di perkabelannya bagus kok kita mau lihat history kok enggak bisa ya itu Nah itu bisa kita pancing dulu soket TPS bisa kita lepas hidupin motornya digas-gas dulu nggak papa motornya mati kemudian kalau sudah matikan kontak pasang soket TPS nya kemudian dites kalau nggak bisa kita paksakan dia dengan langsung settingin mode nanti kalau sudah setting mode berhasil baru Insyaallah dia akan buka data karena ada tipe-tipe aja tertentu yang biasanya dia pakai DLC kadang ada ngebuka kadang enggak ya Oke gitu saja kawan untuk arti warna kabel di soket DLC al-honda injeksi khusus metik mudah-mudahan yang bisa bermanfaat tekan rekan di bagian anda berada khususnya pribadi Terima Kasih sampai ketemu di video berikutnya ya ke baik- kwesti Hai